Salah satu aksesoris terbaik yang ada di Terraria dan wajib ada di setiap playthrough Aksesoris yang gue maksud disini adalah Terra Spark Boot Terra Spark Boot merupakan salah satu aksesoris yang ada di Terraria yang memiliki crafting tree yang cukup panjang Nah mungkin ada dari kalian yang bertanya apakah aksesoris ini worth it buat kalian bikin? Jawabannya adalah worth it banget cuy Dikarenakan aksesoris ini memiliki fungsi yang membantu kita dalam hal eksplorasi dan juga soal bertarung melawan boss-boss yang ada di Terraria Yang dimana jika kalian menggunakan aksesoris ini akan memberikan beberapa buff diantaranya adalah membuat kalian bisa terbang Membuat kalian bisa berlari dengan cepat Menambah mobilitas ekstra jika kalian berada di atas ice Meningkatkan 8% movement speed yang kalian punya Bisa berjalan di atas air, madu, dan lava Dan juga aksesoris ini memberikan imun terhadap lava selama 7 detik Dan itulah kenapa aksesoris ini wajib ada di setiap playthrough Nah sudah cukup untuk bicara buff dari aksesoris ini Selanjutnya gue akan menunjukkan kepada kalian gimana cara bikin teras park boot ini dari awal Pertama-tama kalian membutuhkan aksesoris Hermes boot Yang bisa kalian temukan di golden chest yang ada di underground atau cavern layer Atau kalian juga bisa menggunakan donor leader boot, flurry boot, atau selfish boot Setelah kalian mendapatkan salah satu dari aksesoris tersebut Kalian bisa membeli rocket boot dan juga tinkerer workshop dari goblin tinkerer Nah gimana caranya mendapatkan NPC goblin tinkerer Kalian harus melawan goblin invasion terlebih dahulu Dan mencari NPC-nya di cavern layer Setelah kalian mendapatkan dua aksesoris ini Kalian tinggal gabungkan saja menjadi spek trebut di tinkerer workshop Selanjutnya kalian harus mencari aksesoris aglet yang bisa kalian temukan di wooden chest Dan juga aksesoris anklet of the wind Yang bisa kalian dapatkan dari IV chest yang ada di jungle Dan setelah kalian mendapatkan aksesoris aglet dan juga anklet of the wind Kalian tinggal gabungkan saja dengan spek trebut menjadi lightning boot Lanjut ke aksesoris berikutnya Di sini ada ice gate yang bisa kalian dapatkan dari frozen chest yang ada di snow biome Setelah kalian mendapatkan aksesoris ice gate Kalian tinggal gabungkan saja dengan lightning boot menjadi frost spark boot Nah selesai bikin aksesoris frost spark boot Selanjutnya kita akan bikin aksesoris lava weather Nah untuk bikin lava weather kalian memerlukan beberapa aksesoris Yang pertama adalah water walking boot Yang bisa kalian temukan di water chest Lanjut ke aksesoris berikutnya Di sini ada lava charm yang bisa kalian dapatkan dari golden chest Atau juga kalian bisa menggunakan magma stone dan lemparkan ke shimmer Dan jadi lava charm cuy Dan lanjut ke aksesoris terakhir Di sini ada obsidian rose yang bisa kalian dapatkan dari musuh fire aim yang ada di underworld Dan setelah kalian mengumpulkan 3 aksesoris ini Kalian tinggal bikin saja obsidian skull menggunakan obsidian di furnace Dan kalian tinggal gabungkan saja obsidian skullnya dengan lava charm menjadi molten charm Dan langsung saja kalian gabungkan molten charm, obsidian rose dan juga water walking boot menjadi lava weather Dan ke langkah yang terakhir disini kalian bisa gabungkan frost park boot dengan lava weather menjadi teras park boot Dan seperti itulah cara bikin salah satu aksesoris terbaik yang ada di teraria yaitu teras park boot Gimana menurut kalian cuy apakah video ini sangat membantu dan juga mudah dipahami Kalian bisa komen di bawah cuy Dan juga buat kalian yang ingin request buat saya bikin video apa ke depannya Kalian bisa komen di bawah juga Oke mungkin videonya gue bakal akhiri sampai disini saja Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Bersama gue Ali ketemu lagi di video berikutnya